Hujan yang terus-benerus mengguyur jalur Tol Cipali menyebabkan jalan sepanjang 20 meter lebih amblas. Bahkan amblasnya jalan memakan semua jalur dari arah Cirebon menuju Jakarta. Amblasnya jalan ini terjadi di kilometer 122-400 wilayah Subang atau perbatasan Subang dan Indramayu selasa pagi. Jalan mulai dari bahu, lajur satu, lajur cepat dan bahu jalan di lajur cepat terdampak amblasnya jalan ini. Bahkan di bahu dan lajur satu, kedalaman amblas mencapai setengah meter. Menurut Suyitno, General Manager Operasional Tol Cipali, kondisi ini disebabkan oleh hujan yang terus mengguyur menyebabkan adanya pergerakan tanah hingga terjadi longsor dan amblas. Ini kemacetannya luar biasa, petugas sudah stand by di sini. Awalnya tidak, awalnya di bahu jalan dan lajur satu, kemudian lajur duanya itu bisa dilewati. Ini dia dilewati, kemudian lama-lama amblas karena kemasukan air. Jadi semua badan terdapat sekarang? Saat ini semua sudah amblas dan kita lakukan rekaya.